Cek dulu, Cing. Ongkos jalan naik cooling almas hybrid dari Jakarta ke Surabaya. Oke, kita start isi bensin full tank di SPBU Pondok Pinang sekali riset data MID. Abis itu, cus langsung masuk tol jor. Di awal perjalanan sampai Cipali yang relatif datar, data di MID sih irit banget, bisa 20an km per liter. Salah satunya karena kinerja hybrid yang bisa jalan full elektrik pada kondisi tertentu. Kayak pas cruising di 80an gini, mesinnya mati tuh. Nah, begitu mulai nanjak-nanjak, mesin jadi lebih sering nyala buat isi daya baterai atau kasih tenaga ekstra. Misalnya Pak Semarang yang banyak kerangkak naik, wajar kalau konsumsi turun jadi sekitar 16-17 km per liter. Kata komputer, total perjalanan 800an km ini catetin rata-rata konsumsi 21 km per liter. Tapi untuk realnya, doing abisin 46,19 liter bensin yang mana kalau di rata-rata dapet 17,43 km per liter. FYI, kecepatan kita jaga di 80-100 km per jam ya. So, total biaya bensin dengan Pertamax kena 600 ribuan. Sementara itu, tolnya sendiri dari Jakarta, Cipali, Semarang, sampai Surabaya abis 800 ribuan. Gimana, irit gak nih? Halo Wuling!